hai 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 rohman rohem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetik tulisan yang unik gitu yang unik di dalam WhatsApp ya seperti kita mengetik di word ya kan ada untuk menebalkan memiring gitu nah disini juga ada di WhatsApp juga cara untuk menebalkan tulisan memiringkan ke misalkan dicoret Nah yang pertama untuk membuat tulisan tebal Nah kalau ingin tulisannya tebal dalam WhatsApp nah kita kita harus ingat menggunakan simbol bintang Nah kalau di komputer kan simbol bintang itu untuk perkalian tetapi kalau di WhatsApp untuk membuat tulisan tebal akhirnya cari simbol bintang kemudian tulis contohnya misalkan tebal 6 awalnya bintang berarti penutupnya akhirnya bintang gitu jadi seperti halnya pemrograman itu misalkan HTML sama ada pembuka ada penutup Nah kalau untuk di sini tulisan tebal pembukanya tanda bintang penutupnya tanda bintang kalau tulisannya jadi tebal Hai sekali lagi-lagi misalkan tebal Hai gunakan bintang Hai bintang dan bintang nah kemudian untuk membuat tulisan miring nah untuk membuat tulisan miring Nah kita awali menggunakan tanda underscore dan ditutup juga menggunakan underscore Nah kita cari simbol underscore nah ini underscore Hai kiring kita misalkan besarnya miring ya miring Hai nah tuh jadi miring pokoknya gunakan underscore Hai tanda skor Hai milik-miring Hai pokoknya harus ingat depannya underscore berarti belakangnya harus underscore gitu itu untuk miring kemudian untuk ketiga tulisan yang dipenggal atau dicoret coret tengah itu untuk coret tengah menggunakan simbol kalau di pemrograman memrogram tes tukul itu tilde ya simbolnya atau kalau di logika matematika negasi simbolnya ini menggunakan simbol ini nah simbol ini misalkan dicoret tengah ya Hai coret tengah Hai nah batin tutup lagi Hai tanda ya seperti negasi ini lah atau tilde Hai Nah setelah bisa membuat coret tulisan dicoret nah kemudian untuk merubah jenis huruf nah supaya tidak tidak seperti huruf yang biasa di sini yang mau kujut ini kan normal seperti ini nah misalkan seperti huruf jadul nah kita gunakan Hai tanda apostrop ya apostrop tapi yang kebawah nih ini tiga ya dibuat tiga misalkan misalkan disini eh jadul tulisannya jadul jadul nah kemudian cari lagi nah ketiga ya Hai nah hurufnya berubah seperti tulisan sintik ya jadul Hai sintik sekali lagi nih Hai 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 tiga ya tiga Hai mesin Hai mesin Hai mesin tik hai 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 nah kemudian umpama mau digabungkan misalkan tebal dan miring gitu tebal dan dicoret miring dan dicoret tebal miring coret tengah nah kita bisa gabungkan dari yang tadi yang dasar-dasar tadi misalkan mau membuat tulisan tebal dan miring nah tebalkan tandanya bintang berarti kita cari simbol bintang bintang Hai tebal nah kalau miring berarti menggunakan anda skor tambahkan aja anda skor Hai ya Hai berarti tebal miring Hai tebal miring tebal miring Hai tebal miring berarti kalau penutupnya ada skor dulu baru bintang berarti kalau kan kalau awalnya diawali bintang kemudian ada skor nah kalau penutupnya ada skor baru bintang Hai johan baru Hai bintang tuh tebal miring nah kemudian kalau ingin tebalnya dicoret tebal kemudian tulisan di dalamnya dicoret tengah Hai ternyata tinggal digabungkan bintang dan simbol kildi Hai bintang Hai cari nah kildi Hai kemudian tuh tertulis Hai tebal coret Hai tebal coret Hai mebati Hai cari simbol kildi Hai dulu baru Hai bintang Hai formatnya sama ya Hai pembuka dan penutup tuh tebal coret nah kemudian misalkan pengen miring dicoret Hai nah kalau miring berarti kita nyarinya simbol underscore kalau coret berarti kildi Hai nah Hai miring coret miring-miring coret Hai ya salah bing copot dah Hai tapi jangan pas pasti ya kalau pakai spasi nanti tidak berpengaruh kita cari simbol bintang yang tebal kan bintang kemudian kalau miring cari underscore nah kemudian kita mau gabungkan tiga misalkan tebal miring coret tengah nah berarti tinggal simbolnya aja dimasukkan coret cari tiga misalkan tebal Hai nanti kita tulis tebal Hai miring Hai coret Hai nah kita tutup cari tildi dulu Hai pinde Hai underscore Hai terakhir bintang kita bisa berkreasi ya kalau itu buat tulisan tutorialnya sampai disini mudah-mudahan bermanfaat sekian Assalamualaikum